Oke guys, video ini disponsori oleh W7 W7 sendiri itu adalah home industry mengerjakan sepatu pola, futsal, oraka, fashion, brand saya sendiri Untuk detail produknya, kalian bisa kepoin dengan follow Instagram W7ID Atau kalian bisa beli produk-produk W7 dengan klik link di deskripsi atau di link komen Yup guys, kembali lagi tentunya dengan saya Aris Wes di channel saya Kalinsa Pakal Unboxing, preview produk terbaru dari Adidas Dan ini adalah Adidas Predator Elite yang low tongue atau lidah yang pendek Karena ada 3 varian atau 3 tipe untuk seri elite-nya Ada yang lessless, ada yang full power tongue yang lidahnya bisa dilipat Dan yang seri yang low, low tongue atau lidah yang pendek Dan yang saya review ini versi yang low tongue atau lidah pendek Dan sepatunya ini sendiri saya dipinjemin gitu ya Sama teman komunitas saya main bola gitu ya, fun football Sama Koyoki, terima kasih Koyoki sudah dipinjemin Sepatunya keren-keren, mungkin next saya bakal dipinjemin lagi Sepatu yang keren lagi buat saya review ya di next episode Oke, ini bener-bener keren Saya bakal jelasin harganya juga nantinya Dan disclaimer ya, ini ternyata dari deskripsi produknya Ya, boxnya ini ternyata made in Indonesia Dan harganya bener-bener gila sih Ini harganya ya kalian bisa ikutin lah ya Nanti di pertanganan video saya bakal jelasin harganya berapa Oke, seperti apa detailnya? Yuk kita lihat barang-barang Oke guys, di depan kalian sudah ada box dari Adidas Predator Yang solar energy keluaran tahun 2024 ini Cuma ini versi yang short tongue ya Ini yang elite ya, yang top grade Cuma kan yang top grade itu yang elite ada tiga ya Yang fortong, sama short tongue, sama lessless ya Yang tanpa tali pakai genit aja Dan ini yang short tongue ya Yang lidah pendek, oke Ini dia yang elite Size-nya itu 40, kebetulan size-nya itu sama seperti saya Oh ya, kebetulan ini saya dipinjemin Bukan beli ya Karena ya harganya itu Retailnya 5.500.000 ya Dan yang punya ini Koyoki Koyoki sendiri itu teman komunitas fun football saya Sepatunya itu, wah keren-keren nih gitu ya Top grade lah intinya Oke, langsung saja kita buka boxnya Seperti ini Dapat Jimsack Predator Ya, bagus Seperti ini Terus, dapat kitab-kitab seperti ini Ya Terus, unitnya yang pasti Ini Pernah dipakai Ya Nanti saya bakal pakai buat flat test ya Tapi ini dipakai dua kali kalau nggak salah Sama Koyoki Oke Langsung saja kita keluarin dari boxnya Oke Ini udah keluarin dari boxnya Dan ya, ini Sebetulnya Aku dipinjemin gitu ya Dan untuk harga Kalian bisa cek sendiri lah ya Karena harga retailnya itu 5.500.000 Cuma Banyak yang jual itu 4.500.000 4.500.000 Macem-macem ya Dan Kita bahas produknya ya Dari kaki bagian luar seperti ini Depan seperti ini Kaki bagian dalam seperti ini Dan belakang seperti ini Oke Ini emang full sintetik Cuma materialnya itu benar-benar kayak rubber Kayak karet gitu ya Jadi dari segi tekstur ini Benar-benar full tekstur Ya, seperti ini untuk segi tekstur Dan ini benar-benar Keset ya Kayak Kayak bahan karet gitu ya Jadi untuk Dari segi tekstur Material bahan ini emang Top grade gitu ya Jadi Untuk dibandingin dengan Bahas sintetik yang ada di pasaran Mungkin ini lebih baik gitu ya Dan untuk Desain seperti ini Ini yang solar energy Ada warna orange gitu ya Di bagian spotlightnya Terus Bagian list-listnya ini Terus Hitam full Kombinasi Three strip Adidas seperti ini ya Dan Di sini ada tulisan predator Warna kuning Ya Oke Kembali ke Predator yang solar energy Kita pindah ke bagian depan-depan Seperti ini Ini banyak tekstur Banyak grip ya Terutama di kaki bagian dalam Terus Kurang lebih seperti ini ya Banyak emposan-emposan tekstur Seperti ini Dedah Terpisah tentunya Pendek Seperti ini Ya Terus untuk Cuttingnya seperti ini ya Lebih banyak Area Di kaki bagian dalam Ya Terus Untuk Talinya sendiri Ini tipis gitu ya Dan Untuk lidahnya sendiri Seperti ini Ya Kayak Gak terlalu Tinggi juga gitu ya Kayak pas di Pergelangan Kaki kita Terus ada logo Adidas Di bagian ujungnya Dan Dibuat sejak ya 1994 ya Untuk seri Predatornya Dan untuk kaki bagian depan Seperti ini Kurang lebih ya Kita pindah ke kaki bagian dalam-dalam Seperti ini Gak ada logo Adidas Atau Street strip ya Cuma full tekstur Seperti ini Dan untuk teknologi sendiri Ini Hyper touch ya Jadi untuk Dari Generasi sebelumnya kan Ada diamond Skin Ya macam-macam ya Speed Freak gitu ya Seperti itu ya Dan ini untuk Hyper touch Seperti ini ya Ini Gak gampang Lopek Karena ini Menyatu dengan Upper nya Seperti ini Kembali tekstur Upper nya ini Benar-benar bagus ya Benar-benar Dia kayak karet Gitu ya Dan Bagus Menurut gue Dan Kurang lebih untuk Kaki bagian dalam Seperti ini ya Kita pindah ke belakang-belakang Seperti ini Pengerjaan presisi Ada logo adidas Dan yang kuning-kuning ini Ini kayak ada pantalan lagi Ya Terus Kayak gak ada Kelasan lagi gitu ya Atau Inner Inner Back counternya itu Gak ada Terlihat disini itu Benar-benar Kopong Ya Benar-benar kopong Dan Yang pakai itu kan Teman saya itu ya Koyoki itu Kannya blister Cuma Next apakah Buat plat test Apakah blister apa enggak Karena ini Kalau dilihat ya Gak ada Inner heel counter gitu ya Benar-benar Biasa aja Karena Swap latinya sendiri kan Udah naik gitu ya Jadi gak perlu Inner heel lagi gitu ya Atau Back counter lagi Karena Sobletnya sendiri kan Sudah Kuat gitu ya Jadi lebih kokoh aja Terus Untuk bagian insulnya Bisa dilepas Pastinya Untuk segi detail Seperti ini Pelapisnya bahan fabric Ada tulisan predator Dan untuk bagian bawahnya Seperti ini ya Kalau original Karena kan ada Keluar Pacific gitu ya Mungkin next saya bakal Coba beli Untuk di compare gitu ya Untuk busa sendiri ya Ini pas menurutku Yang gak terlalu tebal juga Pengerjaan rapi Terus Untuk bagian bawahnya Pengerjaannya Seperti ini ya Terus upper bagian Dalamnya sendiri Untuk lapisannya Ya ini Single layer aja ya Ya ini single layer Jadi untuk Flexibilitas Benar-benar flexible ini Ya Oke Perang lebih seperti itu Kita pindah Bahas bagian Outsole nya ya Oke Seperti ini Ada Tulisan predator Panjang seperti ini Di bagian Outsole nya Terus Untuk statnya sendiri Triangle stat Ya Ini Untuk Stabilitas Para gelandang Gitu ya Kayak Jude Balingham Gitu ya Mengatur Serangan gitu ya Mengatur Ritma pertandingan Ini Pas emang ya Jadi buat gelandang-gelandang Ini bakal pas Oke Kurang lebih Outsole nya seperti ini Untuk segi detail Ya Kita bahas Berat dari sepatunya Di size 40 2 per 3 ya Kita dapat berapa 194 gram ya Di size 40 2 per 3 Cukup ringan ya Karena Apriya sendiri ini Single layer Oke Seperti apa Detail stat Sepatnya dipakai Yuk kita lihat Barang-barang Nah itu ya Detail dari Adidas Predator Elite Low Yang lidah pendek ya Dan ini seri yang Solar Energy Oke untuk Versi-versi Cara masukin kaki Gendat sepatunya Ini benar-benar mudah Benar-benar gampang Tinggal kalian kendorin aja Talinya Mengingat ini Lidah yang terpisah Gak terlalu ribet juga Gitu ya Cara Cara pakai sepatunya Dan setelah kaki Dan setelah kaki masuk Untuk seri yang Untuk seri yang solar energy pack Buat game Saya bakal jelasin lebih jauh Mengenai Mengenai pakai Sepatu ini Berhubung saya ini Pinjemin agak lama Jadi bisa dibuat Playtest juga Atau dibuat Individual training Jadi untuk Versi-versi tadi Pas fitting tadi Dari tingkat kenyamanan Dari angka 1-10 Ya 8-8,5 Lanjut untuk Ngomongin Apakah layak Untuk dibeli Di tahun 2024 Menurutku Kalau kalian Pencinta berat Adidas Predator Seri old Seri generasi lama Seri Adidas Predator Mania Akserator Atau pulse Yang lidahnya itu Panjang Benar-benar DNA-nya Predator Dan Ini Salah satu Sepatu yang Saya rekomendasikan Buat kalian Nostalgia Teknologinya Ada upgrade Dipakai juga oke DNA-nya Predator Meskipun harganya Mahal 4 jutaan 4 juta 4 juta setengah Menurutku Dengan Harga segitu Dan kualitasnya Diberikan Ini sangat-sangat layak Menurutku Karena ada Tiga Tipe Yang Lautang Seperti ini Fold over tang Yang lidah Bisa dilipat Panjang Sama Lashless Tinggal kalian Karakternya Pilih yang mana Karena Darwin Nunes Juga pakai Adidas Predator Tapi dia pakai Yang Lashless Terus Kayak Matthew Darmian Inter Milan Itu pakai Yang lidah Pendek Jude Bellingham Yang jadi icon Itu pakai Yang Fold over tang Yang lidahnya Bisa dilipat Tinggal kalian Bisa Menyusahkan Budget dan Karakter kalian Sendiri Di masing-masing Menurutku layak sih Kalau aku punya budget lebih Ya saya bakal beli Terutama Yang saya incer sih Yang Versi yang Euro Itu benar-benar keren Karena Aparnya itu Full Ladder Oke mungkin Itu saja Video kali ini Video unboxing Preview Produk Adidas Predator Yang Elite Versi yang Solar Energy Pack Jika kalian punya Referensi Sepatu bola Futsal Yang mungkin Menarik Buat saya Fungsi Dan review Kalian bisa Comment Di Kolom komentar Di bawah Oke Jangan lupa subscribe Like, comment, dan share Beri saya And see you next Video social Bye Bye